Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak bunda di rumah? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah Dan tetap menjaga diri Selalu cuci tangan sesudah memegang sesuatu ya Supaya kita terhindar dari penyakit Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita Hari Rabu, tanggal 15 April 2020 Bunda akan mengingatkan kembali kalian tentang tepuk PPK dan salam PPK Masih ingatkah anak bunda? Nah, ikuti bunda ya Tepuk PPK Religius Nasionalis Mandiri Gotong Royang Integritas Salam PPK Cerdas Berkarakter Menyenangkan Luar biasa Hebat Nah, tepuk PPK dan salam PPK Biasa bunda Lakukan sebelum kita belajar di sekolah Nah, untuk mengingat kembali Anak bunda bisa mengikutinya Nah, kita lanjutkan pelajaran Tapi sebelum belajar kita berdoa Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Rabbizidani ilmah Warazukni faham Wa amalan soliha Amin Nah Kita masih belajar di tema 7 Benda hewan dan tanaman di sekitarku Subtemanya Subtema 4 Yaitu Bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda Di pelajaran sebelumnya Di pelajaran 1 Anak bunda sudah belajar tentang bentuk dan warna Di pelajaran 2 Kalian akan belajar tentang ukuran benda Nah, ukuran benda itu berbeda-beda Ada yang kecil dan ada yang besar Nah, di buku anak bunda di halaman 148 Kita disuruh mengamatin Ada 4 permainan disitu kan Ada gambar 4 permainan Ada permainan pingpong Ada permainan bulu tangkis Ada permainan basket Dan ada permainan sepak bola Dari keempat permainan tersebut Memiliki bola dengan ukuran yang berbeda-beda Nah, bunda bacakan dulu bawahnya ya Benda-benda di sekitar memiliki berbagai ukuran Ada yang ukurannya besar Dan ada ukurannya yang kecil Salah satunya dari gambar yang disitu adalah gambar bola Bola memiliki ukuran yang berbeda-beda Seperti bola tenis dan bola pingpong Termasuk ukuran bola kecil Sedangkan bola basket dan sepak Bola sepak berukuran besar Nah, dari keempat permainan tersebut saja Sudah ada ukuran bolanya yang berbeda Sebagai tugas Di halaman 149 disitu Ayo berlatih Anak bunda disuruh Memasangkan bola Dengan permainannya Dengan menarik garis ya Pasti sudah tahu Yang pertama permainan pingpong Yang mana bolanya Yang kedua permainan kasti Yang mana bolanya Yang ketiga permainan basket Yang mana ya bolanya Yang keempat permainan sepak Bola sepak yang mana ya Permainannya Nah, itu untuk tugas pertama Untuk tugas kedua Di bawahnya Anak bunda disuruh membuat kalimat Perbandingan Antara dua gambar Dua gambar Contohnya itu ada gambar Bola sepak dengan bola pingpong Disitu ditulis Bola sepak ukurannya besar Bola pingpong ukurannya kecil Nah, di bawahnya di halaman Seratas lima puluh Kalian bisa kerjakan Tugas tersebut sama Seperti di atas Membuat kalimat Perbandingannya ya Nah, tambahan tugas Tambahan tugas Anak bunda Bunda menyuruh kalian Mengamatin Benda-benda yang ada Di sekitar rumah kalian Sama kayak semalam Kalian buat table Seperti ini Kalian tulis nama benda Ukuran kecil Ukuran besar Kalian disuruh Memberi centang Memberi centang Mana ukuran benda yang kecil Dan mana ukuran benda yang besar Pertama kalian tulis dulu Namanya Nama benda Misalnya ada sepuluh Kalian tulis Lalu Kalian centang ukurannya Ukuran kecil Akuran besar Contoh Nama benda tipi Tipi kalian ukuran kecil Atau ukuran besar Oke ya Udah Yang kedua Lemari Lemari kalian ukurannya kecil Apa besar Yang ketiga Misalnya Kulkas Kulkas kalian yang ukuran kecil Apa ukuran besar Nah Banyak kan Benda-benda yang ada Di sekitar rumah kalian Nah Kalian urutkan ukurannya Ya Sesuai Dengan Nama benda yang kalian Tulis Nah Jadi Ada tiga tugas Untuk Ukuran benda Ya Yang pertama Kalian menarik garis Yang kedua Kalian membuat kalimat Yang ketiga Kalian menentukan Atau memberi centang Ukurannya besar Atau ukurannya Kecil Nah Sekian Pelajaran hari ini Pelajaran dari bunda Semoga kalian tetap sehat Tetap semangat Dan selalu menjaga diri Bunda akhirin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati